Guys, 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 liat nih, gue baru aja beli 2 SHF Ultraman 3 Bentar, 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 jadi lo belinya 2 apa 3? Beli 3, tapi ini dapet 2 item Belinya 3, temetnya 2, ya rugi dong Astaga Jadi ini gue belinya tuh multi-type sama power type Multi-type itu form standarnya Ultraman 3 Terus kalau yang power type itu versi yang lebih kuat Gue kasih liat dulu nih ya, yang multi-type Jadi dalam boxnya kita dapet bookline sama kertas panduan guys Terus selain figur Ultramannya, kita juga dapet tangan alternatif Totalnya ada 11 tangan yang bisa kita kotak ganti Dapet color timer juga Sama efek Zebrion Posen Sayangnya ini catnya gampang lecet, guys Jadi mesti hati-hati banget nih maininya Ini gue baru mainin bentar, udah pada baret-baret Sayang banget, padahal figurnya ini ganteng banget loh Oh, ini gue beli cukup murah, cuma 750 ribu Kayaknya pengaruh yen lagi anjlok Biasanya itu sekitar 1 jutaan lebih kalau Sinko Coseho Buat power type-nya, kita lanjut part 2, guys, ya